Virus Corona yang sudah merebak luas di Sumatera Utara khususnya Deliserdang menjadi perhatian serius dari anggota DPRD Deliserdang fraksi P3. Sehingga perlu ditangani dengan cepat dan dicegah penyebarannya oleh pihak Pemkap Deliserdang, agar tidak semakin meluas ke seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Deliserdang. Untuk membantu meringankan beban ekonomi pada warga yang terdampak virus Corona, anggota DPRD Deliserdang fraksi P3 menyumbangkan gaji mereka selama tiga bulan untuk dijadikan sembah kodan. Dibagikan pada masyarakat kurang mampu yang terdampak virus Corona karena tidak dapat bekerja, ataupun melakukan aktivitas mencari nafkah. Sejak pemerintah menganjurkan kepada warga untuk berdiam di rumah dan menghindari keramaian, bagi warga yang tidak memiliki penghasilan tetap sangatlah menyulitkan ekonomi mereka dan anggota DPRD Deliserdang yang dimotori oleh Ketua Wanita Persatuan Pembangunan Kabupaten Deliserdang Hajah. Saadah Lubis, memberikan bantuan sembako pada sejumlah masyarakat kurang mampu di desa Tanjung, Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Deliserdang. Komando Pimpinan Cabang P3 Kabupaten Deliserdang bergerak cepat untuk turun langsung ke masyarakat. Dengan membantu dalam meringankan beban ekonomi warga yang kurang mampu maupun kaum dua fayang, terdampak dengan situasi masa pencegahan penyebaran virus Corona. Kepedulian kader partai berlambang kabah ini diwujudkan dengan memberikan bantuan sembako berupa, beras, mie instan, minyak dan uang saku yang diserahkan langsung kepada masyarakat kaum dua fayang sudah didata. Terlebih dahulu, Ketua Fraksi P3 DPRD Deliserdang yang juga Sekretaris DPC P3 Deliserdang Misnan Aljawi, SH, MH menjelaskan dengan keluarnya larangan dari pihak pemerintah tentang keluar rumah dan larangan. Berkerumunan di tempat terbuka ini menjadi dampak terpuruknya perekonomian bagi masyarakat kurang mampu. Alhamdulillah kami dari Partai Persatuan Pembangunan, di bawah wadah wanita Persatuan Pembangunan, di bawah pimpinan Bunda Hajah Saadalubis telah menggagas untuk membantu. Karena kondisi saat ini khususnya dari Serdang, sedang dilandah virus corona, banyak masyarakat yang tidak bekerja, banyak perusahaan yang diliburkan, banyak pengusaha, kapi dan sebagainya yang ditutup, tidak boleh berkumpul di tempat peramaian. Oleh karena itu, masyarakat saat ini sedang galau, masyarakat sedang bingung, kenapa? Karena suaminya sedang dirumahkan, tidak bekerja. Dengan itu kami merasa sangat peduli, prihatin, maka atas nama Partai Persatuan Pembangunan, kami tiga anggota DPD dari Serdang menggagas untuk menyumbangkan gaji kami, membantu masyarakat yang di bawah garis kemiskinan, di bawah menengah ke bawah, untuk membantu sembako berupa beras, mie instan, kemudian minyak, uang, supaya mereka dapat terbantu. Ini kami lakukan di 22 kecamatan, lebih kurang 3.000 paket sembako yang kami bagikan, dan ini merupakan kecamatan yang ketujuh. Alhamdulillah kami terus akan turun ke seluruh kecamatan, meringankan beban masyarakat, supaya masyarakat tidak merasa galau dengan datangnya virus corona. Bantuan sembako disebar di 22 kecamatan sekabupaten Deliserdang dengan jumlah 3.000 paket. Sembako untuk masing-masing kepala keluarga yang kurang mampu terdampak wabah virus corona. Dari Deliserdang, Sumatera Utara, Tim Liputan BNewsTV BNewsTV